Karena justru Anis terlalu populer lah yang menyebabkan dia tidak bisa dimajukan. Karena berangkali istana baik lama maupun baru sudah testing the water. Oh ternyata sosok ini tidak bisa dijegal. DKI itu hanya snowball saja. Sudah mulai disumut maka DKI akan jadi snowball. PKS akan menjadi partai yang berhitung untung dan rugi. Dan di DKI untung dan rugi itu jauh lebih jelas. Lebih untung meninggalkan Anis di depan mata keuntungannya ketimbang mempertahankan Anis. Karena itu menurut saya kesalahan Anis adalah apa kesalahan Anis? Kesalahan Anis adalah satu dia tidak terlalu percaya atau terlalu sopan sehingga dia tidak mengupayakan jalur independen. Padahal harusnya dia berani melawan dengan jalur independen tersebut. Harus nothing to lose soal kalah dan menang. Yang penting dia melawan dengan gelombang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RHS kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sahabat RHS kalian perpolitikan masih ramai dengan dua hal. Erlangga dimundurkan, Anis dijegal. Jadi dua fenomena ini walaupun tidak langsung tapi berkaitan. Jangan lupa RHS dijegal bukan karena gagal menjegal Anis. Tetapi karena ada pihak-pihak yang menginginkan penguasaan terhadap Partai Golkar yang merupakan partai terbesar nomor dua dari jumlah kursi. Bahkan kursinya bertambah secara signifikan. Seperti ada operasi yang ingin mengangkat Partai Golkar untuk dimenangkan. Karena memang sudah berambus isu bahwa Partai Golkar ini akan dikuasai oleh pihak tertentu dalam rangka sustainability kekuasaan. Luar biasa memang Pak D ini ya. Bagaimana dia kemudian melakukan sebuah gerakan-gerakan yang luar biasa yang membuat orang kaget dan akhirnya Partai Golkar sebentar lagi akan dikuasai. Nah sobat RHS kalian ya ini ada nasihat Fari Hamzah kepada Anis Baswedan yang kalau kita baca nyebelin. Tetapi perlu dan penting ini bagi siapapun anda yang berangkali pendukung Anis Baswedan. Intinya adalah sobat semuanya kekuasaan itu memang tidak perlu dikejar. Yang kedua kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk kemudian melakukan apapun yang terkait dengan kekuasaan tersebut. Kesalahan dalam tanda kutip Anis di mana? Coba nanti kita bahas satu-satu. Mungkin tidak murni kesalahan dia tetapi bisa jadi dia terlalu baik, terlalu percaya kepada orang. Padahal orang tersebut sudah terbukti bukan seorang yang genuine dalam politik. Tetapi orang yang suka bermanuver kesana kemari. Dan bahkan Anis akhirnya mengajarkan PKS untuk bermanuver juga secara tidak langsung. Itu yang menjadi persoalannya. Coba kita bacakan. Dan seorang Fari Hamzah pun kita bingung menempatkannya orang ini sekarang. Apakah dia sebagai seorang reformis, penjaga value, atau sekedar orang yang menguber jabatan saja, atau ingin terus eksis dalam lingkaran kekuasaan yang dia pasti rasakan enak. Ketika dia menjadi wakil ketua DPR dengan ngomong sana, ngomong sini, dengan fasilitas negara mungkin enak. Tapi sekarang dia harus mengeluarkan biaya sendiri untuk semuanya. Nah coba kita akan lihat ya. Dan jangan lupa Fari Hamzah sebagai orang yang disebut-sebut akan menjadi menteri. Tapi kita lihat apakah iya. Karena dalam bayangan saya seorang seperti Fari jangankan menteri, wakil menteri akan diambil juga. Karena orang politik itu begitu. Melihat jabatan itu sebagai sarana untuk survive. Bukan sarana untuk mengabdi, tapi sebagai sarana untuk survive. Dan bila perlu mengembangkan kekuasaannya baik melalui dirinya maupun partainya. Contoh misalnya, Demokrat tidak dilihat gagal ketika AHY menjadi menteri dan menikmatinya. Sepertinya ya. Dengan tampilan yang kerennya itu. Nah coba kita lihat ya. Saudara-saudara sekalian menyebalkannya Fari Hamzah ini. Tetapi penyebalannya nyebelin yang ada benarnya untuk sebuah introspeksi ya. Oke coba kita baca. Gini ya. Nasehat yang nyebelinnya ini. Tapi mungkin benar ya. Fari Hamzah minta Anies Baswedan introspeksi terkait potensi gagal melaju di Pilkada Jakarta 2024. Akurat.com Wakil Ketua Umum Partai Glora Fari Hamzah meminta Anies Baswedan untuk melakukan introspeksi diri terkait situasi yang dihadapinya saat ini. Dimana ia berpotensi tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Fari menjelaskan popularitas bukan lagi menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah. Pada titik ini benar. Kenapa begitu? Karena justru Anies terlalu populer lah yang menyebabkan dia tidak bisa dimajukan. Karena berangkali istana baik lama maupun baru sudah testing the water. Oh ternyata sosok ini tidak bisa dijegal. Kalau di Pilpres Anies bisa dijegal karena dari sisi popularitas ya sosolah dengan Prabowo. Tapi kalau untuk DKI yang pemilihnya rasional dan kita gampang mengontrol kecurangannya istana kayaknya khawatir. Kalau Anies maju dipastikan menang sebesar apapun pork barrel politik dilakukan, politik gentong babi dilakukan. Maka satu-satunya cara dihentikan atau dijegal. Jadi dalam konteks ini benar Fahri karena dia populer, terlalu populer makanya harus dihentikan. Sebaliknya keputusan kini lebih banyak ditentukan oleh partai-partai politik yang memiliki tiket untuk mengusung figur-figur mereka. Ya itu karena apa? Itu karena sobat era sekalian threshold di dalam pilkada ini menyebabkan kekuasaan itu berasal dari partai politik. Makanya harusnya diajukan pembatalan ke MK threshold ini. Karena bertentangan dengan undang-undang dasar yaitu gubernur bupati wali kota sebagai kepala daerah provinsi kebupaten kota dipilih secara demokratis. Ini jelas bukan pemilihan yang demokratis. Karena kalau demokratis itu pastilah yang dikehendaki rakyat yang harusnya terpilih. Tapi karena yang dikehendaki rakyat itu nggak bisa dicalonkan maka sesungguhnya ini potensi melanggar undang-undang dasar ya. Dan mudah-mudahan ada pihak yang mengajukan ini ke mahkamah konstitusi agar menghapuskan threshold dalam pilkada. Sudah jelas bahwa threshold ini adalah alat tukar tambah dan alat menjegal lawan politik. Itu sesuai sederhana. Jadi kalau seandainya misalnya tidak bisa dijegal dengan cara kasar ya cara halus. Nah PKS sedang menghadapi penjegalan dengan cara halus yaitu mempunyai keuntungan yang lebih kalau tidak mencalonkan Anis. Yang jelas di depan mata apa itu keuntungannya? Satu mungkin mendapatkan kursi menteri Prabowo. Yang kedua kemungkinan besar mendapatkan kursi wakil gubernur. Walaupun percecokannya dengan Anis Baswedan di ruang publik menyebabkan bargaining position PKS akan melemah. Karena PKS tidak akan balik lagi ke Anis kalau percecokan itu meruncing. Itu persoalannya ya. Terkait Bung Anis Baswedan ini perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi gak ada gunanya. Ujar Fahri kepada wartawan di media center. Gak juga gak ada gunanya. Kesalahan Anis sederhana. Dia menjadi simbol perubahan, simbol perlawanan, dan tokoh yang dianggap akan menjadi ancaman bagi istana. Itu soalnya. Ridwan Kamil enggak. Padahal Ridwan Kamil juga populer. Siapa yang bilang Ridwan Kamil tidak populer? Kalau dia dimasukkan di Jawa Barat menang dia. Tapi Ridwan Kamil bukan simbol perubahan. Bukan simbol ancaman bagi kekuasaan istana. Baik istana lama maupun baru. Itu soalnya. Saat ini Anis Baswedan berpotensi gagal maju ke Pilkada Jakarta. Setelah Partai Kalian Sejahtera membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang menandakan bahwa Anis mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama bagi PKS. Di sini sobat era sekalian. PKS mulai pragmatis. Mulai tidak lagi menjadi partai yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu sudah dimulai di Medan Sumatera Utara ketika mereka ikut mengusung Bobi Nazution. Kalau seandainya benar Bobi terlibat di dalam kasus penyelundupan misalnya. Atau sudah disebut oleh Faisal Basri. Alangkah sedihnya kita dengan PKS sebagai Partai Amar Ma'ruf nahi mungkar mendorong kepala daerah yang bermasalah. Apakah tidak ada calon lain yang tidak bermasalah atau kalaupun semua bermasalah sebagai partai yang amar ma'ruf nahi mungkar tidak mengejar kekuasaan dunia tetapi keredoan akhirat misalnya. Kalau menjadikan itu sebagai alat dakwa partai dakwa maka PKS tidak ikut-ikutan mendukung. Harusnya dia dukung yang lain yang paling tidak lebih baik. Nah dengan fenomena sumut maka menurut saya DKI itu hanya snowball saja. Sudah mulai disumut maka DKI akan jadi snowball. PKS akan menjadi partai yang berhitung untung dan rugi dan di DKI untung dan rugi itu jauh lebih jelas. Lebih untung meninggalkan Anis di depan mata keuntungannya ketimbang mempertahankan Anis. Kalau dia meninggalkan Anis maka mereka bisa mendiktikan wakil gubernur. Kalau seandainya tidak ada polmik lagi dengan Anis ya atau tidak menjadikan Anis sebagai alat bargaining. Mereka bisa mendapatkan posisi wakil gubernur. Di Anis posisi mereka wakil gubernur juga. Tapi kalau di Anis tidak ada jaminan menang. Di Ridwan Kamil sudah ada jaminan menang. Karena tidak ada lawan. Sehingga ada lawan. Lawannya cuma kotak kosong atau calon independen akan digolkan. Dharma Pong Rekun. Ya kemana-mana Dharma gak mungkin menang. Kedua dia bisa bergening kursi menteri. Ada tiga kursi menteri yang disiapkan untuk PKS. Konon katanya demikian. Nah karena itu ya PKS memilih yang itu. Ketimbang dia memilih sama Anis yang hanya menawarkan sebagai wakil gubernur. Oh nanti PKS dihukum. Mungkin mereka belajar dari sejarah. Tidak ada partai yang benar-benar dihukum karena menghianati konstituen. Yang ada adalah partai yang surut karena tidak ada modal politik lagi. Atau ada bermasalah. Tapi menghianati konstituen. Buktinya partai amanat nasional masih banyak kursinya. Dengan menyorongkan artis-artis sebagai calon. Dan ada duit untuk berkampanye dibandingkan partai lain seperti P3 dan lain sebagainya. Termasuk PKS bahkan. Sehingga PKS masih bisa survive. Walaupun kursinya terkecil nomor dua tetapi naik. Jadi tidak benar ada reward and punishment yang luar biasa. Walaupun tidak juga bisa dikatakan bahwa tidak ada punishment-nya. PKS pernah dipanis ketika presidennya korupsi. Tertangkap korupsi. Walaupun itu ada aroma dikerjain tetapi kan korupsi. Nah sekarang dia berhitung. Kalaupun dia menghianati konstituen. Itu kan lima tahun lagi. Pemilihan masih lama. Ngapain dipikirkan nanti. Bermanufur-bermanufur dan lain sebagainya. Balik lagi. Misalnya tiba-tiba mencalonkan siapa yang diinginkan. Anies lagi atau siapa lagi. Misal. Karena itu menurut saya. Dia juga berhitung di sini ya. Jadi tidak lagi menjadi pilihan utama. Karena Anies dianggap bukan faktor yang menguntungkan. Pada dasarnya tiket itulah yang menentukan. Dan sumber tiket ini pada akhirnya tidak mempertimbangkan popularitas. Ah gak juga. Justru karena terlalu populer. Pertanyaannya adalah. Kalau tidak mempertimbangkan popularitas. Maka tidak Ridwan Kamil ditaruh di sini. Kenapa Ridwan Kamil ditaruh di sini? Karena popularitas itulah. Kalau bukan Ridwan Kamil ya ditaruh siapa saja yang bisa dikendalikan istana sesungguhnya. Tapi Ridwan Kamil dibutuhkan karena bagaimanapun perlu merayu emak-emak. Merayu kelas bawah dan lain sebagainya. Tapi jangan salah. Tiba-tiba yang maju bukan Ridwan Kamil. Tapi Gibran Raka Buming. Eh Kaisang pengarap. Bisa jadi. Jadi di PHP juga Ridwan Kamil. Untuk kemudian ditendang. Yang maju Gibran. Lawan. Kalau Gibran. Eh kalau Kaisang lawan Dharma Pong Rekun. Ya menang Kaisang masih. Jadi nanti calonnya Kaisang versus Dharma Pong Rekun. Fahri juga menepis anggapan bahwa kegagalan Anies untuk maju di Pilgara Jakarta. Merta disebabkan oleh skenario penjogalan. Nah ini saya gak setuju. Benar jelas-jelas dijogal. Menurutnya hal ini murni karena sikap pragmatis partai-partai yang sebelumnya berencana mengusung Anies. Mereka diancam. Ya. Itu persoalannya. PKB diganggu dengan NU yang akan mengambil kepemimpinan Caimin. Surya Palu diganggu bisnisnya. Metro TV sudah merumahkan 500 orang. Ada bisnis Indonesia One. Menteri-menterinya kemudian diperkarakan dan lain sebagainya. Tidak ada penjegalan. Ini murni soal pragmatisme dalam pemilihan tiket saja. Nah ini ya menurut saya dalam konteks ini inilah keblingernya Fahri Hamzah yang seolah-olah tidak mengakui bahwa penjegalan itu ada. Ada memang penjegalan ya. Jelas bahwa memang ada penjegalan seperti itu. Itu sobat eras kalian ya. Oke. Karena itu menurut saya kesalahan Anies adalah apa kesalahan Anies? Kesalahan Anies adalah satu dia tidak terlalu percaya atau terlalu sopan sehingga dia tidak mengupayakan jalur independen. Padahal harusnya dia berani melawan dengan jalur independen tersebut. Harus nothing to lose soal kalah dan menang. Yang penting dia melawan dengan gelombang besar. Kan begitu. Dia percaya dengan PKB, Nasdem dan PKS tidak akan lari kemana-mana setelah dia donkrak perolehan suaranya. Padahal sudah diajarkan bahwa PKB dan Nasdem itu sudah berhianat. Ingat Nasdem ketika dia menyampaikan ucapan kemenangan tersebut. Kan itu seindikasi bahwa Surya Palau dan Nasdem bisa berhianat. Ingat PKB menerima Prabowo pada saat setelah acara di KPU di mana Anies digoncang-goncang oleh Prabowo. Itu mengindikasikan bahwa mereka mau melik belok. Bagaimana PKS menyiapkan karpet merah untuk Prabowo Gibran walaupun Prabowo Gibran tidak datang. Dalam milat atau apa PKS ternyata tidak datang. Itu kan sudah indikasi kalau mereka ingin bermain mat. Nah tetapi Anies mengabaikan ini semua karena dia merasa baik hubungannya dengan Cak Imin. Kemudian baik hubungannya dengan Surya Palau apalagi dengan PKS. Dia yakin sekali partai ini tidak akan berhianat. Ternyata berhianat. Bahkan pembicaraan mengenai partai perubahan pun tidak ingin dia singgung-singgung selama dia bernegosiasi. Nah sekarang sobat era sekalian saya kira PKS tidak akan balik lagi ke Anies Baswida. Setelah voice note-nya muncul ke publik dan sekarang justru jubir-jubir PKS melihat Anies sebagai enemy lah. Tidak lagi menjadi sebagai kawan atau teman. Ini soal yang harus kita pahami juga. Nah kalau seandainya dia calon perseorangan tadi memang ada kemungkinan dijegal. Dianggap tidak lolos tapi dengan dia melakukan mobilisasi yang luar biasa rasanya gak mungkin lah. Yang penting ada perlawanan ada dia melawan dan saya kira pasukan di belakang yang sekarang ada ya tetap akan rela untuk terus membantu dia sebagai simbol perlawanan dari kekuasaan yang curang. Tapi sekarang dia mau bernegosiasi dan ternyata setelah bernegosiasi gagal negosiasinya. Oke sobat era sekalian coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya terkait dengan hal ini. Bocor alus mengatakan Habib Segab didatangi petinggi Gerindra dan dirayu ditawarkan duit pengganti logistik wagub DKI Suswono dan tiga kursi menteri. Saya kira beliau orang alim eh ternyata bayangkan. Kalau dia nyalonkan Anies dia hanya cuma dapat Anies. Tapi ini dia dapat jadi Habib Segab itu adalah ketua Dewan Suro PKS yang powerful ya. Jadi Salim Segab Al-Jufri didatangi petinggi Gerindra dan dirayu ditawarkan duit pengganti logistik mungkin D yang menemunya kita tidak tahu wagub DKI Suswono dan tiga kursi menteri. Bayangkan ya kalau dia betul-betul orang yang alim dia bilang pergilah kau ambil uangmu bawa uangmu itu kami tidak butuh. Gak bisa deh ngomong begitu alasannya macam-macam. Wah kita butuh biaya dan lain sebagainya ya. Makanya Tuhan tidak bisa menolong nasib suatu kaum ya. Oke. Dirgan kalau sebel kok di subscribe main EP-EP aja deh belum kecernamu bahasan ini. Apa ini? Oke ya. Ya tadi yang sebel sama mulut saya katanya ya. Nerkolis Bocor alus mengatakan oke penjilat kelas kakap argumentasi tinggi taunya omong kosong farih-fahri. Kok introspeksi dari hantu seharusnya kita cari yang menjegal dia musuh bersama gitu. Orang berakal pemimpin di sekolah rakyat tapi penjahat gak suka ya. Menurut saya FH berbicara begitu ada tujuannya benar apa yang disebutkan Bang Refle. Karena memang itulah tujuan dari para elit politik yang bermain kotor ya. Bukan Anies yang introspeksi. Ya Anies juga harus introspeksi artinya begini. Introspeksinya begini loh. Introspeksi itu bukan berarti kita salah. Nah introspeksi itu untuk menentukan langkah dan pembelajaran. Pembelajarannya adalah Anies jangan terlalu mudah percaya kepada partai pendukungnya. Yang terbukti sebenarnya berhianat meninggalkan dia. Ketika Surya Palo mengucapkan selamat kepada pemenang padahal MK saja belum dilalui. Ketika PKB menerima langsung Prabowo setelah acara penetapan pemenang oleh KPU tanggal 24 April. Ketika PKS sudah menyiapkan karpet biru. Kan itu semua kan indikasi kalau mereka ingin bernegosiasi atau ingin cari peluang untuk masuk dalam kabinet. Kemudian Bang Rafli bukan Rafli ya Rafli saya yakin ini untuk 2029 agar Mr. P dan J untuk anaknya tidak ada lawan. Karena semua partai telah bergabung ke pemerintahan dan hanya PDIP yang di luar pemerintahan. Ya tapi Mr. P dan J belum tentu sama kepentingannya. Ya Mr. P ingin dua kali tapi Mr. J gak mau. Jadi kalau Kodari mengatakan nanti Gibran akan jadi wakil presiden lagi ya belum tentu. Emang Mr. P gak punya anak keponakan orang-orang yang potensial dibandingkan Gibran. Banyak yang keren-keren banyak keponakannya. Budi Jiwandono lah ya Thomas Jiwandono yang menjadi menteri dan lain sebagainya. Atau Sarah ya Hashim dan lain sebagainya. Jadi banyak dia punya orang yang jauh lebih keren, lebih berpendidikan dibandingkan Gibran ya. Kemudian bukan Anis yang introspeksi tapi undang-undang yang mereka mainkan. Coba kalau 0% threshold. Jadi kita ambil yang positifnya ya pengetahuan introspeksi. Ini introspeksi untuk hal-hal yang positif ya. Bang apakah Anis tentang 11 dari 100 ini blunder? Ada petinggi partai bilang Praboro dan TNI sangat marah. Dianggap sebuah penghinaan sehingga dendam itu yang membuat Anis ingin dimatikan karir politiknya. Kalau cuma gara-gara ngomong begitu dendam kecil banget pemimpin kita. Yang namanya P itu. Masa gara-gara itu ya? Enggak lah ya. Itu sudah hal yang lewat. Yang membuat mereka khawatir Anis adalah takut ini nanti membesar 2029. Karena apa? Kualitasnya tidak diragukan lagi. Makin lama dia makin kuat nanti bayangkan. Lobby internasional dan lain sebagainya. Keinginan warga DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Dan dia tidak takut sama Ganjar. Itu yang penting ya. Tidak khawatir dengan Ganjar. Karena ya kualitas Ganjar kan beda sama Anis. Ganjar ya bedalah ya. Anis itu PhD di Amerika. Punya wawasan, punya jaringan, kemampuan bahasa internasionalnya baik. Jadi sehingga dia bisa menjadi tokoh yang moncer ya. Keinginan warga DKI Jakarta dan seluruh Indonesia yang ingin Pak Anis jadi gubernur DKI Jakarta bukan ambisius. Pak Anis ya gila jabatan tak jadi gubernur DKI Jakarta. Itu yang perlu dipahami. Boom. Ya whatever ya. Jadi kita ambil positifnya saja. Pak Refly jangan jadi naif soal PKS. Kalau Anda bicara PKS 20 tahun yang lalu kita masih anggap partai ini sebagai partai umat sesuai jargon. PKS sekarang juga sudah bertransformasi menjadi partai korporasi. Saya tidak naif. Saya justru menggugat jati diri PKS sebagai partai amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu. Boleh dong menggugat. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Walaupun semua partai pragmatis semua. Tapi paling tidak PKS yang di luar pemerintahan. Kan itu persoalannya. Popularitas bukan modal utama. Harusnya Anis gabung partai, bikin partai. Ini hadori. Anis itu besar. Masa dikecilkan dengan gabung dengan partai politik. Gimana? Orang seperti Anis ketika dia dilamar partai politik jadi ketua umum harusnya. Atau dia bikin partai sendiri. Kalau mau. Kalau dia orang kecil kayak Ridwan Kamil misalnya. Ya itu kan kelas kata Rocky mediocre saja. Iya gabung partai. Kanjar misalnya. Tapi Anis orang yang punya pengikut yang organik. Genuine. Kalau dia tidak percaya lagi bahwa dia adalah seorang game changer ya. Untuk membuat partai baru dan lain sebagainya. Barulah dia gabung. Atau sekedar dia mengejar jabatan pilkada DKI. Mungkin ini blazing in disguise ya. Kalau na'uzubillah Anis berhasil dijegal. Menurut Afri Harun apa yang harus dilakukan Anis. Untuk menjaga bahkan meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Untuk lawan Gibran di Pilpres 2009. This is a good question ya. Jadi nasihat saya adalah. Nggak usah dipikirkan jabatan itu. Berbuat saja yang terbaik. Biarlah yang maha kuasa yang kemudian akan membawa kita kemana. Jangan terlalu mengejar jabatan. Tetapi berusaha sebaik-baiknya. Bikin partai ya. Kemudian terus berjuang. Kalau ingin jadi pejuang. Tapi kalau ingin beristirahat. Istirahat saja. Nggak perlu jadi pejuang. Karena Anis orang yang dianugerahi kekuatan dan kemampuan. Banyak orang yang mengaguminya. Banyak orang yang mau berdiri di belakangnya. Dan itu tidak bisa dipunyai oleh Afri Harun. Oleh siapapun yang selain yang lebih hebat dari Anis misalnya. Nggak ada ya. For the time being saya bilang paling tidak hingga hari ini. Itu soalnya. Jadi Anda diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu berjuang terus saja. Coba Anis punya partai sendiri kayak Prabowo. Iyalah. Kan berpikir membuat partai itu kan setelah tidak menang dalam pilpres. Sekarang berangkali this is the time to set up atau to lead the party. Karena yang namanya partai perubahan itu kan sudah disediakan. Tegu Santoso. Sebelumnya saya sempat mengatakan jika Pak Anis agar langsung distance ke PKS pasca pemilu. Karena saya melihat ada yang tidak beres di lingkaran elit PKS. Apalagi kaum-kaum elit PKS berbicara soal cagup. Oke lah ya. Sekarang pertanyaannya adalah kembali kepada Anis. Apakah dia masih berharap untuk dicalonkan? Satu. Ataukah dia mengatakan dan mendeklarasikan mundur dari pencalonan. Agar kemudian dia lebih membela marwahnya dan bergabung, berjuang. Melalui jalur konstitusional membentuk partai politik, memimpin partai politik. Itu pilihan tergantung Anis ya. Bagaimana ke depannya. Karena kalau kita selalu bernegosiasi dengan orang yang terjadi adalah kita dikadalin. Dan ini Anis dikadalin ya. Itu saja sahabat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadas. 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 Terima kasih.